Anak pria itu tidak suka belajar, semua kata-kata di matanya, seperti laba-laba, guru minta ia baca, cara bacanya disengaja. Ia bodoh, tidak, sebaliknya, ia pintar, semua puzzle bisa diselesaikan, di dalam otaknya penuh kreativitas, ia adalah pemeran utama di cerita ini. Isyan, anak yang terlihat dewasa, ayah percaya bakatnya akan datang, mau gimana diajarin, nilainya tetap tidak bagus, dua tahun tidak naik kelas di kelas tiga, dibanding dengan kakaknya yang selalu juara. Isyan terlihat tidak normal, akhirnya sekolah tidak tahan, dikeluarkan, demi masa depan Isyan, ia dikirim ke asrama sekolah oleh ayahnya, tidak ada kebebasan. Menghadapi tempat asing, Isyan takut, tapi ayah tetap bersikeras, ibu tidak tega, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dipaksa harus menerima, destinasi terbaik di mata orang tua, datang ke sekolah baru, ia tidak semangat masuk, semua dilakukan sesuai aturan, saat tanya jawab harus jawab benar, gambar harus sesuai bentuk, atau tidak tangannya akan dipukul. Mental Isyan tertekan, yang awalnya girang, jadi pendiam, di sini, tidak ada yang memperhatikan kondisinya. Setengah hari, hanya menangis di WC, tidak bisa mengikuti pelajaran, ditambah penolakan guru, teman kelas tertawa, Isyan tidak tahan lagi. Ia berlari keluar ketika keluarganya mengunjunginya, pergi ke lapangan berlari, untuk melampiaskan kecemasan dan ketakutan batin. Walau ayahnya khawatir, tapi harus dipaksa, demi menenangkan Isyan, kakaknya kasih dia sebuah alat lukis. Ibu menemaninya tidur, ini kebahagiaan terindah Isyan. Esok harinya, keluarganya pergi, dengan putus harapan, kehidupan Isyan gelap, menyimpan kuas favoritnya, mengucapkan selamat tinggal, untungnya ada yang menolongnya, mungkin hidup anak ini akan hancur. Kalau anak kalian bertemu dengan guru seperti ini, apa bisa tenang, saat kelas berdandan seperti badut, menari di hadapan murid. Mungkin banyak yang anggap, guru ini tidak profesional, tapi guru yang terlihat tidak profesional, bisa menyelamatkan anak-anak. Namanya Nikum, ia adalah guru kesenian nomor satu. Berbeda dengan guru lainnya. Hari pertama kelas, ia membagikan kertas putih, menyuruh murid berimajinasi, pemikiran anak-anak tidak boleh dibatasi. Semuanya mulai berkreasi, hanya satu anak tidak bergerak, itu Isyan. Nikum sadar, anak ini unik, selalu dikritik. Mengeluarkan buku tulis Isyan, sadar semuanya coretan merah, dan guru beri ia kritikan. Kurang dan tidak rajin dalam pelajaran. Nikum mencari cara, karena ia bisa merasakan, mata Isyan terlihat minta bantuan. Ingin mengenal seseorang, harus tahu latar belakang keluarganya. Nikum pergi, dan sadar, nilai Isyan terus menurun. Apa anak itu bodoh? Tidak, sebuah gambar menarik perhatiannya. Ini gambar siapa? Isyan. Nikum kaget, gunakan warna yang berani. Ia seorang jenius. Ia memberikan saran, tapi ayah Isyan tidak setuju. Menurutnya, anaknya tidak nurut dan rajin. Nilai jelek, dikatain bodoh. Nikum mengeluarkan buku tulis Isyan. Sadar huruf B jadi D. S jadi R. Apa Isyan bodoh? Tidak sama sekali. Ia hanya sulit mengenal huruf berdekatan. Ini adalah disleksia. Kalau ada orang yang mengertinya. Kasih dia dukungan. Mencari metode pengajaran baik untuknya. Penyakit ini akan hilang. Tapi kurang beruntung. Ia malah dapat tekanan. Terus tolak dia. Anak yang baru umur 8-9 tahun. Sadar ia tidak sama. Sangat tidak berdaya. Agar tidak dianggap berbeda. Ia jadikan dirinya tidak ingin belajar. Bukan tidak bisa. Setelah dari rumahnya. Nikum ingin bantu dia. Kelas hari itu. Ia menceritakan sebuah cerita. Isyan grogi. Ia pikir guru akan mengekspos dirinya. Tapi ia mengeluarkan foto Einstein. Lalu. Nikum bicara banyak. Jenius yang cacat. Isyan mulai tertawa. Akhirnya. Nikum bilang ke Isyan. Masih ada satu orang yang belum disebut. Saya. Setelah kelas berakhir. Isyan berubah. Saat kelas. Mengeluarkan barang. Membuat sebuah pesawat. Semuanya tepuk tangan bersorak. Nikum menggunakan cara unik. Untuk bantu Isyan. Ia kesusahan dalam baca tulis. Dengan gambar bisa buat ia ingat. Pelan-pelan. Ia bisa membaca huruf. Tulisan tangan semakin rapi. Nilai ujiannya semakin bagus. Demi membangun kepercayaan dirinya kembali. Nikum mengadakan lomba gambar. Hari itu banyak yang datang. Isyan mengeluarkan alat gambar yang kakaknya berikan. Semuanya sudah mulai. Nikum sedang gambar apa. Ia gambar Isyan. Wajah tertawanya. Terakhir. Isyan membuat lukisan bagus. Dan mengalahkan semuanya. Ia dapat juara. Semuanya bertepuk tangan. Ia menangis dan peluk Nikum. Anak ini terlalu ditegas. Ia dan Nikum gambar bersama. Menjadi cover di buku kelulusan. Semester ini telah berakhir. Perubahannya besar. Awal anak yang tidak bisa apa-apa. Dengan bantuan Nikum. Bisa menjadi anak bertalenta. Ayah Isyan. Menyadari bahwa. Terlalu keras dengan anak. Seorang guru baik bisa. Mengubah anaknya. Kritik boleh. Tapi tidak boleh sering dilakukan. Nikum adalah penyelamatnya. Isyan beruntung. Bertemu dengan guru ini. Judul film ini. Star on Earth. Setiap anak adalah bintang di bumi. Cukup bantu mereka menyeka debu. Mereka bisa jadi seperti bintang. Akan bersinar. Tapi sering. Orang dewasa mengabaikan. Titik terang pada anak. Hanya melihat kelemahan mereka. Pertanyaan terakhir. Kamu melihat talenta anak. Atau kekurangan anak. Terima kasih telah menonton.